Mereka adalah orang-orang yang jernih dalam membaca suasana orang-orang. Pak Surya Baloh ketika memutuskan untuk melakukan gerakan perubahan, pada waktu itu banyak yang skeptik. Tapi beliau sudah mengatakan tanda-tanda diperlukan perubahan. Dan itu satu setengah tahun yang lalu. Lalu Pak JK, Pak JK ini sudah melewati era kepemimpinan yang amat banyak. Beliau sendiri terlibat di dalam pemerintahan lebih dari 25 tahun terakhir ini. Lalu merasakan betul apa yang sedang terjadi. Dan sampai kepada sikap bahwa harus ada perubahan. Menurut saya ini adalah pandangan jernih. Pandangan yang perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh anak bangsa. Bahwa Republik ini sedang berada di persimpangan jalan. Dan kita konsisten untuk menjaga demokrasi. Konsisten menjaga negara hukum. Konsisten menjaga agar negeri ini jauh dari praktek. Feodalisme, nepotisme yang memang sudah kita hapus sejak awal Republik ini. Jadi saya menilai kehadiran mereka adalah pesan yang jernih untuk kita konsisten melakukan perubahan. Artinya juga dengan bahwa hadiran dua politisi senior ini juga semakin merapatkan barisan dalam 14 Februari yang datang? Saya yakin begitu. Di luar sana tentu banyak yang memantau, melihat, dan dengan kehadiran mereka mengirimkan pesan. Ini adalah semangatnya semangat kebangsaan. Merah putih di atas segalanya. Menjaga persatuan di atas segalanya. Sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir. Kedalam praktek nepotisme, pada praktek feudalisme, pada praktek korupsi, pada praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip dasar negara hukum dan negara demokrasi. Terima kasih.